selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 3, 2, 3 Nanti kambingnya, nanti kambing pelanggan, pelanggan, pelanggan! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sogan! Bagus! Eh! Masih, masih... Masih, masih... Masih, masih... Sama! Hei! Masih, masih! Hei! Hei! Himal! Hei! Hei! Hei, hei, hei Bagi Dit, boleh keluar dulu Eh kamu kalau mau ngambilin ke situ gak apa-apa Kalau mau ngambilin story Jauh, jauh, jauh Jauh, jauh Jauh, jauh Jauh, jauh Satu Hei 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 Ayo, ayo, ayo Beco, sebaru, beco, lang Terim 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 Quattila Terim Ayo 蒸 Terim Terima kasih telah menonton! 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 Tentu biasanya tim yang baru melakukan penggantian pelatih itu Ada dua fase yang harus dilalui Satu fase transisi yang pasti Yang kedua mereka akan punya motivasi yang berbeda Jadi seperti kemarin Persib Bandung-Madami kita Kita mengantisipasi kondisi yang tadi yang saya sampaikan yang kedua Mungkin dia akan punya motivasi yang berbeda Karena ingin menunjukkan sesuatu kepada pelatih barunya Jadi ini yang kita antisipasi Kemudian yang pertanyaan kedua Saya rasa ini hal yang mudah-mudahan tidak lagi terjadi sama kita Karena kita ada lima pertandingan kita yang semuanya berakhir seperti itu Wah semua pengadil dihukum karena kesalahan dalam memberikan sebuah keputusan Tapi itu tidak merubah hasil pertandingan kita Makanya saya cuma berharap anak-anak fokus dan berusaha lagi Untuk bisa menampilkan pemain terbaik Sehingga kalau lawan bikin dua gol kita bisa bikin tiga Mudah-mudahan ini niat kita ini bisa sampai kepada pemain Dan bisa diteruskan dengan penampilan yang lebih baik lagi Terima kasih Saya ya sekarang Oke Selamat malam saya Sudah sudah sejak 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 itu sejaknya Terus kekarenanya bisa menyimpan ini Tapi kasih masih benar Sebenarnya sejak 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 ini Kalapan sih Sebenarnya masih berkarenanya di Iran Sehingga untuk penangan terkadang sulit Tentu saya ingin Terkaren terlokok Sebenarnya terlokok itu Memang menurut ini Pemainan terbang dia atau gimana Terima kasih Untuk yang pertanyaan pertama Saya rasa memang kita terus-harus Memperbaiki kualitas tim Dalam dua fase Menyerang dan bertahan Praktis kita selalu bisa mencetak gol Tapi kita juga Praktis kita selalu kebobolan Dan bisa bertahan Artinya Keseimbangan Kedua hal itu Harus kita lakukan dengan sebaik mungkin Kita menyiasati beberapa teknikal Kita pernah main dengan lima Pernah main dengan empat Di belakang Tapi belum juga Masalah kita belum Belum terselesaikan dengan ideal Tapi saya tidak pernah Putus asa Karena pemain-pemain Juga sekali lagi Mereka selalu Berusaha melakukan sesuatu Yang saya inginkan Dan saya yakin Kita akan bisa lebih baik lagi Karena Jujur memang kemarin Di awal-awal Kita sempat sedikit Mau menentukan kita main empat atau lima Itu yang kemudian Kita putuskan demikian Lima Sehingga Tentu ada merubah Cara bermain Pada lini midfield Dan lini depan Jadi karena jarak mereka Dengan gawang lawan Semakin jauh Nah ini juga Satu risiko yang kita ambil Tapi Dalam attacking Tidak ada masalah Karena ternyata Memang pemain-pemain Mampu melakukan itu Karena dibuktikan dengan Membuat goal Bisa pertandingan Tapi saya lagi terus Ingin juga Mendekatkan mereka pada Pentingnya fase transisi Dari menyerang ke bertahan Disiplin mereka untuk cepat kembali Covering kepada pemain-pemain yang pergi Untuk cepat kembali Ini yang terus saya inginkan Yang berikutnya pertanyaan Mengenai Eloko Eloko memang sudah Berdiskusi dengan Manajemen Dan sudah menentukan Masa depannya Masing-masing Tanpa Ada yang dirugikan Atau diuntungkan Karena memang Memang Eloko kita tahu Sangat punya andil besar Dengan naiknya kita kemarin Salah satu pemain yang punya andil besar Dengan naiknya kita Tapi Kemudian memang Di setiap Tim Itu wajar Kalau kita melakukan Satu kompetisi Di setiap proses latihan Yang kita lakukan Jadi kemarin memang Eloko masih berusaha Untuk masuk Kedalam situasi kompetisi Dan dia memang harus bersaing Dengan dua striker yang lain Ada Wander Lewis Sama si Bagaskara Jadi Akhirnya kemudian Dia menentukan Masa depannya dengan BSM Saya rasa Tidak pilihan yang salah Karena Bagus juga untuk Eloko bisa menambah jam Terbang dia Untuk semakin banyak Dia bermain Saya rasa Tidak ada yang Masalah dengan Perginya Eloko Lalu kita juga Tidak punya masalah Dengan yang bersangkutan Intinya itu Ya Oke Ada lagi Rekata Cukup? Boleh Boleh Langsung dua Kalau gue Saya tanya dua Tidak ada lagi Ya Pasti Pasti juga Belum kerenangan Di Rekata 1 ini Mungkin Apa yang paling Luas Tandai untuk Pelaga Besok Sebenarnya Yang dua Sedikit Luas Tanyakan Sebilan Telaga Rekata 1 Belum kerenangan Belum kerenangan Belum kerenangan Dan sebenarnya Di musim ini Seberapa berarti Pesai yang Rekata 1 Sehingga Banyak mengimbulkan Belum kerenangan Belum kerenangan Masih Masih Sembilan Belum kerenangan Kita mengantisipasi Motivasi balikan Yang tadi saya Sampaikan Adanya pelabih baru Kemudian Dengan mungkin Pattern of play yang baru Dengan tactical yang mungkin Sedikit berbeda Tapi mungkin Belum Secara keseluruhan Bisa diserap Itu pasti butuh Waktu kan Saya bilang tadi Tapi Motivasi balikan Ini yang Kita antisipasi Sekali Karena Bagaimanapun Sebuah tim Pasti ketika Dia tertekan Tentu dia akan Juga Pengen segera Bangkit lagi Untuk dia Wake up lagi Dan cara Memotivasinya Tentu mereka punya Cara masing-masing Dan kita Memotisipasi itu Kemudian Mengenai kedua Dan kedua Mengenai pelatih Saya rasa Memang dinamika Saat sekarang ini Berbeda dengan Beberapa tahun yang lalu Karena Dengan sekarang Media sosial Sangat Luar biasa Bisa Mempengaruhi Berbagai pihak Yang terlibat Di dalam Sebuah klub Ataupun apapun Itu juga bisa Mempengaruhi kebijakan Dan buat Seorang pelatih Kita harus Siap menghadapi Kondisi-kondisi Apapun Termasuk hal-hal yang Tadi yang Memang Ada yang bilang Terlalu cepat Ada yang bilang Terlalu lama Gak dikeluarin Itu hal yang wajar Buat Saya sebagai pelatih Ini Risiko profesi Jadi Anytime Saya Saya juga siap Untuk dievaluasi Tapi Saya juga Punya Semangat Untuk terus Saya bisa Membalikkan kondisi Atau membalikkan situasi Buat saya Ini sesuatu yang wajar Kadang ada Kita menemukan Satu Grip yang cepat Bisa kita mainkan Tapi kadang-kadang Kita bisa lambat Lambatnya kenapa Cepatnya kenapa Tentu ada alasan-alasan Dan saya rasa Setiap kali pasti Punya permasalahan yang berbeda Dan buat saya Sekali lagi Soal siapa pelatih yang Dulu dilepas Yang belum dilepas Atau bagaimanapun Itu tergantung Kebijakan manajemen Saya rasa itu Cukup? Tekan-tekan